Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sekarang kita akan lanjutkan materinya yaitu kita akan membuat tampak samping kanan pada video kali ini sebelumnya kita sudah membuat rencana atapnya beserta denanya kita akan coba cek 3D nya seperti ini tampak samping kanannya ya tampak samping kanan seperti ini kita akan proyeksikan secara bertahap baik kita langsung saja ke file cat nya teman teman jadi disini saya sedikit ada perubahan atap sebelumnya sebelumnya atapnya sampai disini teman teman bisa merubahnya ini saya majukan atapnya kesini sekitar 20 cm supaya nantinya atap itu tidak pas nanti disini di posisi temboknya teman teman makanya saya buat sekitar 20 cm ke depan seperti itu oke teman teman bisa merubahnya ya tinggal ditambah saja ke depan 20 cm ini ya tinggal ditarik saja oke baik cara untuk menggambar tampak samping oke ini saya ke saya akan copy dulu kemudian ini kita rotasi minus 90 cm oke seperti ini kemudian posisi atapnya saya balik ke atas dena ini saya turunkan sedikit ke sini oke kita secara bertahap kita proyeksikan dindingnya terlebih dahulu dinding dalam disini ya ini adalah dinding dalamnya oke kemudian kita buat horizontalnya kira-kira disini ini saya buat kira-kira 770 offset 370 ke atas seperti ini ya ini saya buang dulu atau ini teman teman tinggal polyline seperti ini ini juga polyline ini kita buang oke kemudian kemiringan atapnya saya buat 30 derajat kebalikannya juga sama xl enter a enter minus 30 seperti ini kemudian ini kita fillet fr0 untuk panjang atapnya teman teman bisa koreksikan dari sini ya ini adalah panjang atap saya pakai polyline aja ke sini oke nah untuk list plan misalnya list plan nya 25 kopi 25 disini ada list plan ya baik oke tapi nantinya ini tidak kelihatan dikena kita dianggap nanti ditutup sama dinding pinggir tembok pinggir seperti ini ya ini saya cuma gambar sementara saja untuk referensi nantinya ini oke sekarang untuk tembok batasnya ini ya dinding batas kita produksikan dari sini ke sini dari sini ya ini kemudian bagian ini oke kemudian ini saya naikkan 15 untuk dinding batasnya oke ini ya oke baik ini tinggal dipotong FR0 kita fillet seperti ini FR0 oh tidak bisa ini bisa dipotong saja kita coba buat warna yang berbeda oke ini kira-kira pinggir ini garisnya ini kita anggap sudah tidak kelihatan yang ini teman-teman saya coba dari center saya coba ke layar asir oke oke seperti ini ini sudah tidak kelihatan ini baik nah sekarang di posisi ini sudah nah sekarang di sini muncul atapnya di posisi ini teman-teman sekalian ini ya kalau kita lihat oke nah sekarang ini tinggal kita coba prosyikan asnya di sini oke kemudian ini sama menerus berarti nanti atapnya ini kita teruskan disini saya explode teman-teman tinggal teruskan yang ini ya ini kita extend saja kemudian untuk kemiringannya ini sama ini teman-teman tinggal copy saja kemiringannya sama 30 aja tinggal copy kesini oke oke seperti itu ya kita itu batas atapnya disini ada dinding naik disini batas atapnya kemudian sini ada dindingnya kelihatan oke baik kita coba nah oke ini dinding naik kesini nah displanknya sama ini ya ini tinggal kita copy saja seperti ini oke atau teman-teman tinggal offset 25 tebalan displanknya oke disini posisi dinding baik ini saya masukkan ke layar dinding semuanya ini di layar dinding lain juga oke nah disini masih ada dinding batas kita akan coba copy dinding batasnya ini kita buat 15 ya oke ini batasnya disini teman-teman nanti akan ketemu disini disini juga kelihatan ya oke nah ini bisa kita buat warna berbeda teman-teman teman-teman sekalian jadi anggaplah kayak gini ini atapnya ini ini juga dinding batas ini oke oke ini bisa dibuang atau nanti tinggal di hidden saja ketika nantinya masih dibutuhkan kemudian ini dinding batas depan batas depan saya buat sekitar 50 saja naik ya oke dari sini dari sini oke kemudian dinding belakang saya buat 150 pakai polilandis saya tambah 1 meter oke kita ada gelis tebal oke kira-kira seperti ini ini kita backup saja dulu saya set sembarang ini bisa dihapus ya kita bisa buang kemudian ada sedikit kelihatan garisnya oke seperti itu caranya tampak samping kanan seperti ini baik saya kira cukup tinggal kita kasih keterangan sampai jumpa oke tanpa samping kanan sudah selesai nanti di video berikutnya kita akan buat tampak samping apa namanya tampak samping kirinya oke semoga video ini bermanfaat silahkan dicoba teman-teman